Evi Sulistia hanya bisa tertunduk malu saat digelandang oleh Satreskrim Polres Blitar Kota. Perempuan berusia 31 tahun ini akhirnya ditangkap usai buron selama 3 tahun. Evi ditangkap lantara menilap uang nasabah di tempatnya bekerja, di salah satu bank perkreditan rakyat di kota Blitar. Tidak tanggung-tanggung, pelaku tega menilap uang 14 nasabah senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Kepada polisi, dirinya mengaku menilap uang nasabah lantaran terjerat arisan bodong. Sementara itu, dalam menilap uang nasabah, modus pelaku yang ini dengan memakab penyaman serta mengurangi jumlah uang setorang para nasabah. Kepada polisi, dirinya itu benar yang dikatakan Pak Wakak Pores tadi untuk mengambil wangkas bank perkreditan rakyat atau pajak, memakab uang pengambilan tabungan 14 nasabah, mengurangi setorang tabungan 1 orang nasabah, dan tidak membayarkan gaji tenaga kebersihan dengan hasil penghitungan kerugian negara sebesar 1 miliar 33 juta 74 ribu 146 rupiah. Polisi kini masih mengembangkan kasus ini, diduga dalam menjalankan aksinya pelaku melibatkan orang lain. Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Ritwan, INews melaporkan.